Magada adalah sebuah wilayah dan salah satu dari 16 maha janapada, kerajaan besar dari urbanisasi kedua pada tahun 600 sampai dengan tahun 200 sebelum masehi, di tempat yang sekarang menjadi bihar selatan di dataran Gangga Timur. Magada diperintah oleh dinasti Brihadratha, dinasti Pradiota, tahun 682 sampai dengan tahun 544 sebelum masehi. Selanjutnya Magada diperintah oleh dinasti Haryanka, tahun 544 sampai dengan tahun 413 sebelum masehi, dinasti Shaisunaga, tahun 413 sampai dengan tahun 345 sebelum masehi, dan dinasti Maurya pada akhirnya. Desa-desa memiliki majelis mereka sendiri di bawah kepala suku setempat yang disebut Gramakas. Administrasi mereka dibagi menjadi fungsi eksekutif, yudikatif, dan militer. Magada memainkan peran penting dalam perkembangan jainisme dan buddhisme. Magada digantikan oleh empat kekaisaran terbesar India Utara. Kekaisaran itu adalah kekaisaran Nanda, tahun 345 sampai dengan tahun 322 sebelum masehi, kekaisaran Maurya, tahun 322 sampai dengan tahun 185 sebelum masehi, kekaisaran Sunga, tahun 185 sampai dengan tahun 78 sebelum masehi, dan kekaisaran Gupta, tahun 319 sampai dengan tahun 550 masehi. Kerajaan Pala juga menguasai Magada dan mempertahankan pusat kerajaan di Pataliputra. Piti Pati dari Bodh Gaya menyebut diri mereka sebagai Magada Dipati dan memerintah di beberapa bagian Magada hingga abad ke-13. Beberapa sarjana telah mengidentifikasi Wang Sakikata, disebutkan dalam Rikweda 3.53.14 dengan penguasa mereka Pramaganda sebagai nenek moyang Magada. Karena kikata digunakan sebagai sinonim untuk Magada dalam teks-teks selanjutnya. Seperti Magada dalam Adharwaweda, Rikweda berbicara tentang kikata sebagai wangsa yang bermusuhan, yang tinggal di perbatasan India Brahmanis, yang tidak melakukan ritual Weda. Referensi paling awal untuk orang Magada terjadi di Adharwaweda, di mana mereka ditemukan terdaftar bersama dengan Angas, Gandhari dan Mujafat. Inti kerajaan adalah wilayah Bihar di selatan Gangga. Ibu kota pertamanya adalah Raja Giriha, sekarang tempat ini Raja Giri, kemudian ibu kotanya pindah ke Pataliputra, sekarang tempat ini bernama Patna. Raja Giriha awalnya dikenal sebagai Giri Fridja, dan kemudian dikenal pada masa pemerintahan Ajatashatru. Magada diperluas untuk mencakup sebagian besar Bihar dan Bengal dengan penaklukan masing-masing Liga Fajjika dan Angga. Ada sedikit informasi pasti yang tersedia tentang para penguasa awal Magada. Sumber yang paling penting adalah kanon Buddhis Pali, Jain Agamas dan Hindu Purana. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, tampak bahwa Magada diperintah oleh dinasti Haryanka selama sekitar 200 tahun, yaitu sekitar tahun 543 sampai tahun 413 sebelum Masehi. Buddha Gautama, pendiri agama Buddha, menjalani sebagian besar hidupnya di kerajaan Magada. Dia mencapai pencerahan di Bodh Gaya, memberikan khotbah pertamanya di Sarnat dan Dewan Budhis pertama diadakan di Raja Giriha. Mahabharata menyebut Brihadratha sebagai penguasa pertama Magada. Ripunjaya, raja terakhir dari dinasti Brihadratha, dibunuh oleh menterinya Pulika, yang mengangkat putranya Pradiota sebagai raja baru. Dinasti Pradiota digantikan oleh dinasti Haryanka yang didirikan oleh Bimbisara. Bimbisara memimpin kebijakan yang aktif dan ekspansif, menaklukkan kerajaan Angga di tempat yang sekarang disebut Benggala Barat. Raja Bimbisara dibunuh oleh putranya, Ajata Shatru. Pasenadi, raja tetangga Kosala dan saudara ipar Bimbisara, segera merebut kembali Provinsi Kashi. Catatan sedikit berbeda tentang penyebab perang raja Ajata Shatru dengan Likcavi, suku yang kuat di utara Sungai Gangga. Tampaknya Ajata Shatru mengirim seorang menteri ke daerah tersebut yang bekerja selama tiga tahun untuk merusak persatuan Likcavi. Untuk melancarkan serangannya menyeberangi Sungai Gangga, Ajata Shatru membangun sebuah benteng di kota Pataliputra. Terkoyak oleh perbedaan pendapat, para Likcavi bertarung dengan Ajata Shatru. Butuh 15 tahun bagi Ajata Shatru untuk mengalahkan mereka. Teks-teks Jain menceritakan bagaimana Ajata Shatru menggunakan dua senjata baru, ketapel, dan kereta tertutup dengan Gada Ayun yang telah dibandingkan dengan tank pada zaman modern. Pataliputra mulai berkembang sebagai pusat perdagangan dan menjadi ibu kota Magada setelah kematian Ajata Shatru. Dinasti Harian Ka digulingkan oleh dinasti Shishunaga. Penguasa Shishunaga terakhir, Mahanandin, dibunuh oleh Mahapatmananda pada tahun 345 sebelum masehi, yang pertama dari apa yang disebut? Sembilan Nanda, Mahapatma dan Delapan Putranya. Pada tahun 326 sebelum masehi, pasukan Alexander mendekati batas barat Magada. Pasukannya kelelahan dan ketakutan akan kemungkinan menghadapi pasukan raksasa India lainnya di Gangga. Mereka memberontak di Hippasis, sekarang tepatnya berada di Sungai Beas, dan menolak untuk berbaris lebih jauh ke timur. Alexander, setelah bertemu dengan perwiranya Koenus, dibujuk bahwa lebih baik kembali dan berbelok ke selatan, menaklukkan Indus menuju samudera. Sekitar tahun 321 sebelum masehi, dinasti Nanda berakhir dengan kekalahan dana Nanda di tangan Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya menjadi raja pertama kerajaan Maurya dengan bantuan mentornya Chanakya. Kekaisaran kemudian meluas ke sebagian besar India di bawah raja Ashoka yang agung, yang pada awalnya dikenal sebagai Ashoka yang kejam, tetapi kemudian menjadi murid agama Buddha dan dikenal sebagai Dharma Ashoka. Belakangan, kekaisaran Maurya berakhir, begitu pula kekaisaran Sunga dan Heraba, digantikan oleh kekaisaran Gupta. Ibu kota kerajaan Gupta tetaplah pataliputra di Maghada. Selama periode Pala di Maghada dari abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, sebuah dinasti buddhis lokal yang dikenal sebagai pitipatis dari Bodh Gaya memerintah sebagai kerajaan bawahan dari kekaisaran Pala. Terima kasih telah menonton!